Terima kasih sudah bergabung di Jom ini, kami informasikan bahwa untuk LIDA 2021 ini kita sudah melakukan audisi sampai dengan hari ini kita sudah jalan 12 provinsi yang telah kita audisi. Jadi tersisa tinggal 22 provinsi lagi, karena kita mudah-mudahan di awal Januari atau di tengah Januari kita sudah menyelesaikan seluruh 34 provinsi yang kita audisi. Kemudian untuk LIDA 2021 ini juga kita akan memulai nanti konsernya pada tanggal 21 Februari untuk konsernya. Nah, sedangkan untuk proses audisi-audisinya, untuk konsernya kita akan lakukan di tanggal 22 Januari sampai 29 Januari. Dari semua hasil audisi ini, rencananya 34 provinsi akan kita ambil masing-masing dua peserta yang akan kita bawa di bawah komisial nantinya. Tapi khusus untuk Jawa Barat dan Maluku Utara, spesial di mereka. Mereka akan dipilih tiga orang. Karena waktu 2020, dua kota ini adalah yang juara satu dan juara dua di 2020. Kita daftar melalui online untuk provinsi Riau, lumayan banyak yang bayar. Kalau lihat dari ininya, masuk yang banyak juga ya, ada ratusan juga ya yang banyak bayar. Cuma memang dari semua yang masuk ini, sudah kita pilih-pilih juga. oleh Oma Seri, oleh Mbak Winnie, ada Oma Rukun, juga kreatif kami yang memilih. Jadi dari ratusan yang masuk itu, sudah kita pilih-pilih. Akhirnya ada hasilnya sebanyak kurang lebih 17-20 orang yang akan kita audisi hari ini dari kota Riau. Untuk sementara ya, ini masih audisi pertama. Kemungkinan setelah ini juga kalau misalnya ada pendaftar online lagi, sampai batas waktu yang nanti sudah diketukan oleh teman-teman di Kaukom, kapan berakhir di Kutub, kemungkinan untuk semua kota juga akan kita akan melakukan audisi yang tersebut. Seperti hukum baru. Apakah ada lagi yang mau ditanya? Oh, ada nih Pak Ade di chat. Apa kendala tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Karena online tentu beda dengan tetap muka, Pak Ade. Oh iya, pasti ada. Perbedaannya dan kendalanya pasti ada. Perbedaannya karena pandemi ini ya otomatis kita melakukan online. Indonesia ini sebenarnya sudah pengalaman. Saat Opa kemarin juga kita pas wakilnya juga berbarengan dengan pandemi, jadi audisinya juga melakukan online. Jadi sebenarnya Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk audisional ini. Cuma memang target yang kita akan cari itu enggak, apa beda dengan kita ke daerah langsung ya. Kalau kita ke daerah langsung kan mungkin kita bisa dapat lebih banyak peserta yang ikut. Kalau ini barangkali juga ada kendala mungkin di daerah ada peserta yang bagus, tapi mungkin secara gak ikutan medsos gitu. Jadinya mereka enggak bisa upload ke Instagram atau ke Youtube atau ya kendalanya seperti itu sih. Bapak-bapak, Ibu, Ibu. Ya, apakah ada satu lagi pertanyaan, teman-teman? Oh, ini ada lagi Pak Ade. Kriteria yang diambil itu apa aja selain suara? Dan maaf, kalau melalui online kan terkadang suaranya suka berbeda dengan asli. Gimana Pak Ade? Oh iya, ya kendala kita memang di jaringan ya. Kalau misalnya dari satu kota itu jaringan yang lebih bagus, atau dari salah satu peserta jaringan yang bagus, kita akan aman. Aujian yang kita terima di sini juga akan aman. Tapi kalau sinyalnya jelek, ya memang itu kendala yang pertama ya, kalau kita audisnya online. Tapi untungnya saya punya di dirimu ini, punya ada Mbak Komaseli dan Mbak Bibi. Yang walaupun melalui online, hasil yang didapat, alhamdulillah dari kemarin kontak-kata yang kita audisi, kemarin kita juga ada bersertasi beberapa sudah dipilih untuk kita akan bawa pijakan.